Halo Bang Bro, konflik Israel-Hamas telah memasuki bulan kedua sejak serangan dimulai pada 7 Oktober lalu. Banyak hal yang terjadi selama rentan waktu tersebut. Bahkan ketika gecatan senjata berlangsung hingga melewati batas waktu yang disepakati pemberitaan terkait konflik Israel-Palestina masih ramai diperbincangkan. Terbaru adalah bahwa militer Israel mengaku akan melanjutkan serangan. Namun satu hal yang menarik dimana kabar kejatuhan pasukan IDF malah menguat ke permukaan yang selama ini banyak orang tidak tahu. Kalian pasti penasaran kan dengan sisi lain militer Israel yang selama ini nampak di media dengan begitu gagahnya menaklukkan Palestina. Tentara yang gugur berdasarkan pembaharuan data yang dikutip dari Times of Israel pada tanggal 30 November 2023 terdapat sekitar 2.005 personil militer dan anggota keamanan yang terluka selama konflik pecah. Selain itu ada 287 orang masih sementara dirawat serta 28 prajurit lainnya berada dalam kondisi serius. Dan tak ada keterangan tentang personil militer yang kehilangan nyawanya. Data ini juga sekaligus menjadi catatan resmi pertama tentang korban militer di pihak Israel yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Israel sejak 7 Oktober 2023. Sedangkan dalam keterangan berbeda yang dikutip dari Republika bahwa sebanyak 388 tentara Israel telah gugur sejak serangan pertama Hamas. Jika kabar ini benar maka jumlah tentara yang gugur bisa saja lebih banyak saat ini mengingat berita tadi dirilis 21 November lalu ya. Meski berhasil menggempur dan membobardir Gaza ada banyak yang harus mereka bayar tak terkecuali nyawa yang menjadi taruhannya. Ribuan tentara cacat dan gila. Perang Israel Hamas pecah menyusul peningkatan ekskalasi di timur tengah dimulai dari operasi badai Al-Aqsa. Setidaknya 12 orang dilaporkan kehilangan nyawanya dan ratusan masyarakat Israel lainnya disantara oleh Hamas. Israel kemudian membobardir Gaza nyaris tanpa henti dan meluncurkan perang darat. Akibatnya tanah Palestina benar-benar luluh lantah sebagaimana yang terjadi beberapa hari ini. Namun satu hal yang luput dari perhatian adalah kondisi tentara Israel lebih buruk dari yang kalian pikirkan. Ketua Organisasi Veteran Penyandang Disabilitas Angkatan Darat Idan Klamat mengungkap ada sekitar 1.600 tentara menderita cacat fisik sejak serangan dimulai hingga hari gencatan senjata. Kepada armi radio ia mengungkap bahwa ribuan tentara juga menderita gangguan stres. Pasca trauma akibat perang melawan Hamas. Selain itu setidaknya 400 tentara masih dirawat di rumah sakit. Melihat dampaknya pada tentara bisa dibayangkan bagaimana mengerikannya medan perang di Gaza. Konflik internal ribuan tentara kabur satu persatu. Kekacauan mulai terjadi di internal pasukan pertahanan Israel IDF. Belum lama ini perpecahan di garis komando IDF terjadi setelah pemecatan kepada dua perwira militer di IDF. Kedua perwira tersebut dipecat lantaran melarikan diri bersama pasukannya dari medan tepur di jalur Gaza bagian utara. Berawal dari sini protes kemudian dilayangkan. Alhasil sekitar setengah dari tentara di kompi militer dilaporkan menolak untuk kembali dalam pertempuran di Gaza melawan Hamas. Ada pun alasan itu karena komandan batalian tersebut mengajak puluhan pasukannya untuk kabur dan memerontak perintah pimpinan mereka. Setidaknya 2.000 tentara Israel dideteksi memilih kabur dari peran. Mereka ogah mengeruti perintah komandan peran dan memilih desersi. Carut-marut di tubuh pasukan IDF pun berlanjut. Selain banyaknya pasukan yang memilih kabur dan menolak peran di jalur Gaza. Laporan terpisah dari otoritas penyiaran Israel yang dikutip Tribun News menyebut setidaknya 8 tentara IDF gugur akibat ditembak sesama tentara dalam seminggu terakhir. Meski demikian fakta-fakta kekacauan di internal pasukan Israel ini sebisa mungkin disembunyikan. agar tidak mempengaruhi tentara yang lain. Kehilangan banyak alutsista. Brigadar Al-Khasaan dalam sebuah pernyataan di telegram mengungkap telah menghabisi tentara hingga menghancurkan alutsista Israel pada 19 November 2023. Selain itu 29 kendaraan militer Israel di beberapa wilayah di jalur Gaza juga tak luput dari sasaran Hamas. Brigadar tersebut menyatakan bahwa mereka juga menargetkan kendaraan Israel di selatan begitu pun pangkalan militan di Gurunegaf yang juga ditargetkan dengan serangan roket. Kemudian dalam sebuah laporan yang dirilis Defense Security Asia 26 November 2023 disebutkan 335 kendaraan militer Israel hancur. Kendaraan militer Israel yang rusak atau hancur termasuk mobil lapis baja, tank, helikopter, bus, dan lainnya. Dilaporkan dalam konflik yang terjadi di Gaza Israel dan Lebanon Selatan. Sementara laporan sebelumnya yang berdasar pada citra satelit di jalur Gaza Utara. 88 kendaraan lapis baja dan tank militer Israel rusak para atau hancur akibat tembakan senjata anti-tank yang dilakukan unit kecil pejual Palestina. Pengaman pertahanan internasional yang memantau situasi di Gaza telah menyatakan bahwa angka ini merupakan 23 persen dari 383 kendaraan lapis baja yang terdeteksi beraksi di utara jalur Gaza. Anggaran militer membengkak pemerintah Israel telah mengesahkan revisi anggaran tahun 2023 yang mempertahankan pengeluaran diskresioner untuk sekolah-sekolah, agama, dan prioritas lain yang diminta oleh mitra koalisi. Di sisi lain, semua ngota partai alosisi Bendigans yang bergabung dengan pemerintah untuk menjalankan perang memberikan suara menentang. Anggaran yang direvisi sikap pemerintah ini lantas mengundang kemarahan para investor dan banyak ekonom terkemuka. Mereka mendesak agar Netanyahu dan para sekutunya untuk segera sadar menghentikan pembiayaan apapun yang tidak penting untuk perang. Gubernur Bank Sentral Israel Amir Yaron dalam keterangan pada 27 November lalu mengatakan pemerintah harus menunjukkan komitmennya pada tanggung jawab dengan keputusan-keputusan penting untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang kurang penting. Mengerti portal online, defisit anggaran ditetapkan sebesar 3,7 persen dari PDB, hampir 1 persen lebih tinggi daripada yang diantisipasi. Pada malam menjelang perang, Bank Sentral Israel memperkirakan biaya keseluruhan perang sebesar 53 miliar dolar atau setara 816 triliun. Gimana hal itu terbesar didanai dari hutan pemerintah? Tiga Jenderal Kabarnya Kehilangan Nyawa Kabar gugurnya tiga Jenderal Israel sedang ramai diperbincangkan. Hal ini bermula ketika akun Al-Lansa di media sosial X merilis sejumlah nama yang disebut gugur dalam perang melawan sayap militer Hamas Brigada Al-Qasim. Akun ini cukup terpercaya sebab sudah terverifikasi dan memang terpantau rutin menyiarkan perkembangan perang Israel Hamas. Ada pun ketiga Jenderal Zionis itu diantaranya adalah Camil Baram dari Safety Unit. Yavang, Dian Finci Blatrain, Batalon, dan Afi osar dari Logistic Assistance Unit. Meski demikian pasukan pertahanan Israel IDF tidak mengkonfirmasi kabar tersebut. Pada dasarnya IDF dalam sebuah keterangan 22 November mengklaim pasukannya telah mengebom daerah Jabalia dalam beberapa hari terakhir untuk mempersiapkan pertempuran darat. Mereka juga mengklaim telah menghancurkan tiga pintu masuk terawuman yang berisi anggota Hamas, serta peluncur roket di daerah tersebut. Sebaiknya jurubicara Brigada Al-Qasim Abu Ubaidah dalam sebuah pernyataan menyatakan serangan oleh pasukan Brigada Al-Qasim Gencar dijalankan menggunakan rudal Ali Yassin 105, Syawal, dan rekor tendang 85, bersiap lancarkan serangan lanjutan. Bahkan ketika dunia berharap gencatan senjata akan berlangsung selamanya. Metanya muncul dengan peralatan mengejutkan Perdana Menteri Israel tersebut tanpa ragu mengumumkan rencana untuk melanjutkan perang setelah tahap ini. Panglima Militar Israel dalam sebuah pernyataan kepada Middle East Monitor pada 29 November 2023 menyetujui rencana untuk melanjutkan operasi darat di jalur Gaza. Rencana pertempuran tahap selanjutnya di Markas Komando Selatan Demikian, ia berkata sebagaimana dikutip FIFA. Dalam rilisnya sejalan dengan itu Menteri Pertahanan Yav Galan. Melalui harian lokal, Yediot Ahranud menyatakan kalau tentara Israel siap dengan kekuatan mereka. Entah itu kekuatan udara, laut, maupun darat. Keseluruhannya siap untuk melanjutkan pertempuran Israel menyatakan siap untuk kembali mengempur Palestina namun di sisi lain ketangguhan tentara Alutsista dan anjaran mereka malah dipertanyakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!